Berkas kasus tindak pidana korupsi APBDES yang menjerat mantan Kades Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sudah di tangan JPU. Kasus yang diduga mengakibatkan kerugian negara. Mencapai 487 juta rupiah tersebut akan diproses untuk menuju tahap P21. Tim penyidik Satreskrim Polres Madiun telah mengirim berkas dokumen hasil penyidikan terkait kasus korupsi APBDES Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Periode tahun 2016-2019 kepada pihak tim JPU Kejari Kabupaten Madiun. Kasus yang menjerat mantan Kepala Desa Kaligunting Nur Amin tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan oleh tim JPU. Kejari Kabupaten Madiun memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa berkas dokumen hasil penyidikan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 487 juta rupiah. Kepala Seksi Bidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro saat dihubungi melalui sambungan telpon mengatakan, Kalau memang berkasnya lengkap, pihak kejaksaan akan langsung mengeluarkan surat P21. Mengingat banyaknya modus korupsi yang dilakukan mantan KD Sekaligunting tersebut, pihak kejaksaan perlu meneliti lebih dalam. Apakah ada peran orang lain yang membantu atau dilakukan sendiri? Modus operandi yang dilakukan tersangka menyampaikan kepada Bendahara Desa bahwa proyek-proyek yang ada di desa tersebut telah ditalangi menggunakan uangnya sendiri. Selain itu, tersangka Nur Amin juga diduga tega memotong honor kuli, tukang bangunan dan termasuk gaji perangkat desa setempat. Ya kalau memang berkasnya lengkap ya kita P21, tapi kalau belum ya kita kembalikan untuk dilengkapi. Ya baru kita terima kemarin itu hari Senin, Senin ini, waktunya 14 hari kan kalau di KUHAP. Cuma nanti kita lihat dulu faktanya ya, karena kan berkasnya masih diteliti sama teman-teman ini. Yang diteliti kan bukan satu orang, rame-rame, kita bacainya. Atas kasus korupsi APBD setahun anggaran 2016-2019 ini, tersenangka Nur Amin dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tova Pradana, JTV, Madiun